Kampung Pojok Tengah ya, tempat yang bersejarah dulunya ini tempat adalah gudang penyimpanan senjata waktu jaman Jepang dan jaman Belanda. Ini akhirnya saya dipandu sama Kang Alphard nih, warga. Tegal Panjang. Tegal Panjang, Kampung... Kampung Pojok? Mohon, anu kapalih di itu, Kampung Pojok. Kata orang tua dulu saya ya, orang tua saya nih dulu yang udah meninggal. Sama suku-suku juga di sini yang udah-udah, karena di sini tuh dulunya tempat bekas tempat peninggalan senjata-senjata. Oh, dulunya tempat peninggalan senjata waktu jaman... Waktu jaman Belanda. Jaman Belanda ya. Jepang juga. Maksudnya tempat peninggalan senjata tentara Belanda atau gimana? Iya, tentara Belanda di sini. Jadi tentara Belanda itu dulu, kata orang tua saya dulu ya. Di sini tempat nyimpan senjata. Terima kasih. Terima kasih. Kampung Pojok Gunungan, Gunung Manglayang ya. Oke, bagaimana keseruannya? Yuk kita siraturahmi lagi ke Kampung Pojok, Tegal Panjang. Oke, lanjut. Tegal Panjang, Kampung Pojok, Tegal Panjang, Kampung Pojok, Tegal Panjang, Kampung Pojok. Tegal Panjang, Kampung Pojok, Tegal Panjang, Kampung Pojok, Tegal Panjang. Duat Panjang. Terima kasih. 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 Bapak Upami itu kampung Naon? Kampung Pojok Kaler. Upami itu? Itu Pojok Tengah. Pojok Tengah. Pojok Kidul. Pojok Kidul. Oke Sobat. Kita lihat nih keseruan. Saya akan coba nanti menelusuri. Kampung Kampung Pojok Tengah. Kampung Pojok Tengah nih Sobatku. Nah kebetulan hujan nih. Jadi saya agak berteduh dulu ya sedih. Bentar ya. Ada si Ibu. Ibu Punten. Aduh Ibu Punten. Ibu Punten gak wagel Upami Ibu. Ibu Lebetna. Pojok mana? Pojok Tengah. Pojok Tengah. Nah Ibu Upami di Pojok Tengahnya. Ayan Aonwai sih? Kampung Kurma. Kan Kapung Kurma gak ada Aonwai di Pojok Tengahnya. Bade di Damel Situs. Ya. Bade di Damel Wisata. Bade di Damel Wisata. Tapi Ayan Atau Sejantan? Bacang. Sobatku ternyata di Pojok Tengah itu dulu sempet rame mau dibikin situs ya tempat wisata. Ada apa aja sih Ibu di sana Ibu? Guha, kolam. Guha sama kolam? Iya. Tapi banyak pengunjung Ibu? Boleh ke sana? Ada banyak. Oh Sobatku oke yuk. Kita coba ke Pojok Tengahnya. Cuman sambil nunggu hujan reda dulu. Ibu atunuhun ya. Sampai. Saya sudah sampai nih di kampung Pojok Tengah nih. Lihat ya. Aduh Masya Allah. Situasinya. Terasa sejuk ya. Tapi ini masih ini nih. Masih hujan lah. Si rintik-rintik Sobatku. Kita nanti coba menuju kampung Pojok. Katanya yang ada kolamnya. Yang waktu itu sempat mau dibikin situs Sobatku. Masya sejuk ya. Kita menuju ke Pojok Tengah yang lain. Ini... Ini kan upami ini kampung Naun. Oh ini Pojok Tidul. Upami Pojok Tengah. Pojok Tengah paling dingin ya. Anu ayak kolam ya. Oke. Ini hatunuhun. Oh Sobatku. Ternyata ini masuknya Pojok Tidul nih. Berarti Pojok Tengah. Yang sebelah sini Sobatku. Ini yang masuk arah ke Pojok Tengah. Yang katanya sih disana ada sebuah kolam yang dulu rame ya. Mau dibikin tempat rekreasi atau situs pojok karena ada cerita sejarahnya disini. Oke kita coba lihat kesana ya. Kita coba tanya nih. Si Abang nih. Mas. Aduh boleh numpang nanya nih sebentar ya. Oh ini masuknya ke Pojok Tengah ya. Yang sebelah sana Pojok Tidul ya. Kalau yang arah mau ke kolam itu berarti tinggal jalan ini ya. Motor bisa dibawa kesana? Bisa. Si Mas gak bisa bahasa Sunda? Saya orang seberang. Orang mana? Seberang. Orang seberang. Oh ke sini merantau ya. Iya. Oke. Sama Mas siapa? Mas Idris. Sama Mas Idris. Dari seberang mana Mas? Rio. Dari Rio. Masya Allah sobatku nih. Dari kampung Rio. Eh Rio nih. Merantau ke... Ke Sukabumi nih. Kampung Pojok. Oke. Berserta keluarga disini. Mas. Terima kasih ya. Ya sama sama. Mudah-mudahan betah ya. Iya. Oke sobatku yuk kita telusuri lagi ya. Nah ini jalan yang menuju kolam nih sobatku. Sini rumahnya. Sini rumahnya. Alhamdulillah ya. Sudah... Bagus nih. Sudah bagus-bagus sobatku. Jali. Dari on sepulimanin. On sepulimanin. U pahit. Dari on di wound niemand. Hahaha. U pahit. Bapak upahnya anuka mereka kolam ke paling mau Bapak iring Disini semuanya berada persis di kaki gunung Sobatku Kaki gunung Manglayang Terima kasih telah menonton Sebagian masih ada rumah yang masih tradisional ya Dari bilik bambu Sobatku Ada juga yang sudah semi-permanen seperti ini Ini maksudnya Kampung Pojok Tengah, Desa Tegal Panjang, Kecamatan Cirenghas, Kabupaten Sukrabumi Bapak upahnya anuka kolam ke paling mana? Ayo, diantar Aduh, buatku Tapi kan kapung kurta badai ianya Badai di damai situs tehnya Ayo, jadi iya, kita lanjutkan Mungkin di atas lah mungkin Paling mana? Itu Itu Bapak upahnya Bapak upahnya Bapak upahnya Bapak upahnya Kalau tepung kur Itu Terus Bapak upahnya Kita lihat Sudah Suka Raja Suka Raja Suka Raja Cisero Tiposkap Mohon Ya Itu Ayo, diantara Kang Ade Mohon Bapak upahnya selamat menikmati ini sobatku oh siap siap ini benteng ini yang disebut kolam yang dulu sempat nih akan dibikin situs karena ini salah satu bangunan peninggalan zaman Belanda lihat dari bentuk fondasinya batu batunya sobatku kita coba nih ada Kang Apat nih Kang Apat sejarah apa di tempat ini sejarahnya gimana kata orang tua dulu saya orang tua saya nih dulu yang udah meninggal sama suku-suku juga disini karena disini tuh dulunya tempat bekas tempat peninggalan senjata-senjata oh dulunya tempat peninggalan senjata waktu jaman waktu jaman Belanda jaman Belanda ya Jepang juga maksudnya tempat peninggalan senjata tentara Belanda atau gimana iya tentara Belanda disini jadi tentara Belanda itu dulu kata orang tua saya dulu disini tempat menyimpan senjatanya oh tapi kan dulu sempat rame nih mau dibikin situs ya iya situs cuman sekarang yang bikin situsnya udah gak kesempat lagi gak tau gimana gitu saya itu kurang tau lah gitu kurang paham saya cuman tau info itu dari orang tua saya dulu disini emang bersejarah banget gitu iya oke sobatku ternyata tempat ini dulunya atau bangunan ini dipergunakan untuk gudang atau penyimpanan senjata waktu jaman Belanda sama Jepang ya iya nah tapi gak menutup kemungkinan nih di dalam masih ada kayaknya seapa harta-harta karun yang tertinggal ya kurang lebih mungkin begitu soalnya ini kan dulunya itu ini tuh bukan tanah kayak gini nih iya iya kalau dulu itu kalau tidak saya nih mungkin jadi gimana ya jadi tanah gitu dulunya sih ini ruangan kayak gitu kayak ruangan gitu mungkin berkembangnya jaman di tanah itu masuk masuk-masuknya jadi gini lah ya berarti yang kalau yang apa yang agak viral disebutkan disini kan kolam katanya oh berarti kolamnya ini ya iya ini kolam atau bahasa Sundan makulah kulah nah sobatku jadi ini dulunya tempat penyimpanan senjata waktu jaman Jepang dan Belanda nih sobatku oke kita coba naik boleh naik kan kita coba naik ke lebih atas lagi ya lebih tinggi kalau ini agak dalam nih lumayan nih oh mungkin dulu lebih dalam lagi kalau pas masih jaman Belandanya itu lebih dalam lagi kayaknya ini hmm sobatku nih wah sobatku liatlah di sekeliling sini ini memang berada di apa di kaki bukit gunung gunung Manglayang ya nah sobatku ini terlihat sejuk ya karena memang kondisi saat ini atau situasi saat ini saya masih agak hujan-hujan nih rintik-rintik sobatku liatlah pemandangannya begitu indah dan sejuk sobatku hamparan semua di sini hamparannya sawah ya yang sawahnya yang ada yang baru panen sudah mulai menguning dan ada yang masih menghijau sobatku upami itu kan di ujung itu ianya pojok kaler oke sobatku nah yang di yang ada rumah itu tuh ya oke kita jump sedikit ya nah itu ada pojok kampung pojok kaler yang pertama pertama tadi ini saya kunjungi ke sana sobatku cuman gak sampai masuk ke semua perkampungannya ya karena saya penasaran nih ingin masuk dulu ke kampung pojok tengah ini yang saya tuju adalah benteng ini atau kolam peninggalan jaman Belanda ini sobatku oke sobatku sampai disini dulu penelusuran saya di kampung pojok tengah ya tempat yang bersejarah dulunya ini tempat adalah gudang penyimpanan senjata waktu jaman Jepang dan jaman Belanda ini akhirnya saya dipandu sama Kang Alpat nih warga disini oke sobatku saya cukupkan sampai disini dan nantikan penelusuran saya ke kampung-kampung yang lainnya yang lebih indah lagi oke akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati